ini malam ini teman-teman pukul 12 tepat kita sebentar lagi mau mendekati dandong singkara bersama wak pahmi ini wak pahmi bawa busnya santai jadi nanti setelah satu video ini akan tidur dulu setirahat sepagi bangun lagi pemandangan kondisi yang segar lagi untuk video-video selanjutnya ini mau lihat dandong singkara dulu di malam hari bagaimana pesonanya sebenarnya sebelah kalian ini udah ada dandong singkara ini karena malam memang enggak kelihatan apa-apa kita mau ke grosir dulu di aqua saat sekali malam enggak kelihatan apa-apa ini teman-teman tadi bangun tidur pukul 5 pagi ini sekalian dengan istirahat sholat subuh ini kita lagi di rumah makan pondok kita di kabupaten darmasraya masih sumber ini tinggi kali teman-teman disini saya selalu dengan ciri keselangan pendek dan sendal lejen ALS 220 kemungkinan akan lama disini karena mau nunggu penumpang nunggu pagi dulu mau nyeser penumpang lagi arah mau ke Jawa nah ini parhan dia udah kurus parhan dulu kita mau minum teh dulu Biasanya teman-teman kalau di depan rumah makan bus ada rumah makan kecil lagi seperti ini nah ini biasanya ini jauh lebih murah ini seperti contohnya di padang sidempuan itu di seberangnya rumah makan loket ALS padang sidempuan itu rumah makan amperanya rata-rata harganya Rp10.000 teman-teman nah mungkin bisa jadi ini juga Rp10.000 ini Rp25.000 mungkin gitu Rp25.000-Rp35.000 gitu ini mungkin Rp10.000-Rp15.000 jadi kalau teman-teman lagi di jalan lintas Sumatera memang tips and tricknya gitu ketika di dekat rumah makan bus itu ada rumah makan kecil lainnya nah mendingan makan di rumah makan kecil itu karena kalau dari segi rasa pun sebenarnya mereka nggak kalah malah mungkin bisa jadi lebih enak dan ini salah satu rekomendasi sih kalau kita lagi makan karena biasanya kalau di rumah makan yang bus gini itu agak sedikit lebih mahal harganya Rp25.000-Rp35.000 gitu karena apa teman-teman karena kan itu akan untuk menutupi biaya makan dari supir kan supir kru itu kan nggak bayar makan jadi uang makan daripada penumpang itu subsidi silang ke uang makan supir nah begitulah mengatasinya teman-teman itulah fungsi itulah alasan kenapa harga makan dari penumpang di rumah makan jalan lintas itu agak sedikit lebih mahal ini kita sepertinya menunggu pagi teman-teman karena dari tadi juga dari berangkat Bukit Tinggi sampai ke dalam Mas Raya ini nggak ada bom bensin yang punya stok solar dan stok solar kita juga udah kepake kemarin waktu di Palupo di Tanjakan Palupo itu nah mungkin kita akan nunggu pagi ini karena kata Wak Pami di depan ini ada SPBU yang bukanya pagi nah kemungkinan akan ada stok solar disitu mudah-mudahan ada lah kalau untuk mandi teman-teman saya nggak merekomendasikan di rumah makan pondok kita ini karena airnya agak sedikit keruh nah jadi kalau mandi saya nggak rekomendasikan di sini mungkin di rumah makan selanjutnya bisa mandi tadi saya juga sudah mandi pas di rumah makan Juan di Lubuk Sikaping mungkin di sore lagi mandinya begitu teman-teman jadi teman-teman ini ada ALS yang baru masuk ALS 289 yang pernah dibawa oleh Pak Encon itu ALS Medan Jember cincunya lupa saya namanya siapa tapi ini bus pernah dibawa oleh Pak John mau ke arah Jember dari Medan mantap ini duet maut sama 220 ALS 289 kembali melanjutkan perjalanannya teman-teman Hanya sebentar mereka istirahat lanjut lagi ke arah Jember Hati-hati Hati-hati 289 sampai di tujuan yang selamat ini ALS 289 balik lagi teman-teman karena ada penumpang yang tinggal katanya bingung juga saya bingung juga saya padahal ini gak ada yang mana ya krunya bilang ada yang tinggal penumpangnya tapi disini gak ada penumpang yang tinggal hanya ada penumpang dari LS 220 drama lagi ini hilang penumpang ALS 289 hilang penumpangnya nah ini ibunya yang tertinggal teman-teman mandi ibu ini ternyata hal yang biasa terjadi sih kalau dia lintas gini kalau naik bus padahal udah jalan setengah jam tadi itu harus balik lagi ini sudah pukul 7 kita belum gerak lagi dari rumah makan pendok kita karena mau jaga jarak dengan LS Jemberan depan biar gak terlalu dekat jaraknya karena rutenya sama dan info juga teman-teman penumpang ALS 220 gak ada yang rewel walaupun ini tadi beruntanya cukup lama terus sering tadi ada trouble itu gak ada yang rewel semuanya santai aja malah ngebantu mantap ini kaki udah mulai bengkak teman-teman memang kalau lama-lama dalam bus itu bengkak kaki jadi harus dibiasain jalan sewaktu istirahat biasain jalan biar cepat dia mengalir lagi darahnya senda legend masuk ALS 181 teman-teman di rumah makan pendok kita ini rute Sibolga Jakarta arah Mokomedan ini paketnya diatas ini kayaknya ini kayaknya ini bukan bodi asli dari SR2 nya Laksana ini rombaan kali ya kayaknya sih rombaan masuk ALS 252 ini arah Mokomedan bodinya red shoes dari Piala Mas bus ALS 220 akan segera dihidupkan nah jadi cara hidupnya gini teman-teman harus depan belakang gas Bang J gas tarik sis semongko rusak kalau turun sini sudah boleh? turun sini sudah boleh? belum juga ya? belum gas gas perangkat-perangkat kita keluar dari memakan pendok kita pukul pukul setengah 9 kita keluar dari memakan pendok kita perangkat lagi arah ke Jogja kita keluar dari teman-teman pukul setengah tengah mulai terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton